Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezeki nya Amin Yarobal Alamin Intro Di suatu sore yang cerah Abu Nawas terlihat ngobrol santai bersama kawan-kawannya di warung Lalu datanglah Abu Jahil Dan ikut nimbrung bersamanya Obrolan mereka pun semakin seru Apalagi kala itu sedang membahas tentang seorang wanita Lalu tiba-tiba terucap sebuah pertanyaan dari salah satu orang yang ada di situ Menurut kalian, kalau mencari seorang istri Pilih yang cantik tapi bandel Atau pilih yang jelek tapi penurut Abu Jahil dengan penuh percaya diri menjawab pertanyaan tersebut Pilih wanita yang jelek tapi penurut Contohnya aku Meskipun istriku jelek tapi yang penting penurut Terang Abu Jahil Mereka pun setuju dengan jawaban tersebut Dan memuji pilihan Abu Jahil Namun ketika mereka menanyakan hal itu kepada Abu Nawas Jawabannya sungguh di luar dugaan Bahkan jawaban yang ia berikan membuat Abu Jahil meradang Bagaimana menurutmu Abu Nawas Kalau mencari istri Pilih yang cantik tapi bandel Atau pilih yang jelek tapi penurut Tanya mereka Tentu saja aku pilih yang cantik tapi bandel Jawab Abu Nawas Abu Jahil yang tersinggung dengan jawaban Abu Nawas Langsung membantahnya Percuma punya istri cantik tapi bandel Yang ada malah bikin sakit hati Ujar Abu Jahil Orang-orang yang mendengar alasan Abu Jahil Sepakat dan membenarkannya Wahai Abu Nawas Benar apa yang dikatakan Abu Jahil Kenapa kau memilih sebaliknya Tanya mereka Dengan tenang Abu Nawas menjawab Begini kawan-kawan Kalau istri cantik tapi bandel Lalu kita doakan terus menerus Suatu saat akan jadi penurut Beda dengan istri jelek Meski kita doakan sampai mati pun Wajahnya tidak akan berubah jadi cantik Celetuk Abu Nawas Sepontan orang-orang tertawa mendengarnya Ada pun Abu Jahil memilih meninggalkan mereka Karena tak kuat menahan emosinya Kisah selanjutnya Dikisahkan dahulu ada penguasa Mesir yang tidak mempercayai Mi'ruj Nabi Muhammad Mi'ruj adalah suatu perjalanan Kesidratul Muntaha yang dilakukan oleh Rasulullah Sang Sultan pun mengumpulkan beberapa ulama untuk diajaknya berdiskusi Sejumlah ulama sudah mencoba menjelaskan Tapi Sang Sultan tak merasa puas Dia beranggapan bahwa peristiwa Mi'ruj tak bisa dipercaya dan tak masuk akal Bagaimana mungkin dalam semalam Rasulullah dibawa ke langit Dan dalam semalam Rasulullah bisa menyaksikan surga dan neraka Bahkan beliau bertemu dan berbicara dengan Allah sampai 90 ribu kali Belum lagi berbagai peristiwa lain Seperti dikembalikannya ke kamarnya Sementara tempat tidurnya masih hangat Dan juga kendi air yang terguling karena tersentuh Rasulullah waktu berangkat Masa saat Rasulullah kembali Air yang tersisa di dalam kendi belum habis keluar Itu sesuatu yang mustahil Kata Sang Sultan tak percaya Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga seorang ulama yang bernama Sheikh Syihabuddin Beliau adalah seorang ulama karismatik Yang terkenal akan keistimewaan karomahnya Segera saja beliau berangkat ke istana dan menghadap Sang Sultan Wahai Tuhan Saya akan membuktikan Kalau peristiwa Mi'ruj Rasulullah memang dengar adanya Kata Sheikh Syihabuddin Baik Tunjukkan padaku Balas Sang Sultan Kemudian Sheikh Syihabuddin mengajak Sang Sultan Masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di istana Di mana ruangan tersebut terdapat empat jendela Lalu ia meminta kepada Sang Sultan untuk membuka jendela yang pertama Ketika jendela dibuka Sang Sultan terkejut bukan main Pasalnya ia melihat pegunungan nunjau di sana Bersamaan dengan itu tampak jutaan prajurit berlari dan hendak menyerang kerajaannya Sang Sultan pun menjadi sangat ketakutan Jangan khawatir Tak ada apa-apa Tutup jendelanya dan buka kembali Perintah Sheikh Syihabuddin Sang Sultan segera menuruti perintahnya Sontak ia dibuat kebingungan Sebab jutaan prajurit yang tadi ia lihat Tak ada satupun yang nampak Bahkan pemandangan pegunungan juga hilang Yang terlihat hanya ruangan taman istana Kemudian Syihabuddin perintahkan Sang Sultan untuk membuka jendela yang kedua Begitu jendela dibuka Sang Sultan seketika menjadi panik Bahkan ia sampai berteriak ketakutan Apa yang kau lihat? Tanya Syihabuddin Aku melihat api menyala sangat besar Semua kota terbakar habis dan hendak membakar kerajaan ini Jawab Sang Sultan ketakutan Jangan panik Tutup jendela itu dan buka kembali Perintah Syihabuddin Sang Sultan pun menuruti perintahnya Api yang tadi ia lihat kini menghilang Begitu pula dengan pemandangan kota yang terbakar Yang terlihat hanya ruangan taman istana Sekarang buka jendela yang ketiga Perintah Syihabuddin Kali ini yang terlihat adalah banjir Banjir yang telah menenggelamkan seluruh kota Dan hendak menenggelamkan kerajaannya Begitu jendela ditutup dan dibuka kembali Banjir pun sudah menghilang Kemudian Syihabuddin Menyuruh Sang Sultan membuka jendela yang keempat Tampaklah sebuah pemandangan yang luar biasa Yaitu sebuah taman seperti taman surga Ketika jendela ditutup dan dibuka kembali Pemandangan surga tersebut langsung lenyap Di saat Sang Sultan tengah kebingungan Ia kembali diperintah untuk mengambil seember air Lalu Sang Sultan disuruh memasukkan kepalanya Kedalam ember yang berisi air tersebut Segera setelah Sultan melakukan itu Tiba-tiba ia berada di sebuah pantai yang sepi Di tempat yang sama sekali tak dikenalnya Tak lama berselang lewatlah beberapa orang penbang kayu Dan menanyakan dirinya Karena sulit menjelaskan Sang Sultan mengatakan Bahwa ia terdampar di pantai Karena kapalnya pecah Mereka lalu memberi Sang Sultan makanan Dan memberinya pakaian Kemudian Sang Sultan berjalan menuju sebuah kota Sesampainya di kota tersebut Ada seorang tukang besi yang kasihan kepadanya Ia mengira Sang Sultan adalah gelandangan Siapa kamu dan dari mana asalmu? Tanya si tukang besi Sang Sultan menjawab dengan mengaku Bahwa ia seorang pedagang yang terdampar Kemarilah, masuklah ke tempatku Ajak si tukang besi Setelah Sang Sultan menerima ajakannya Ia lalu diberitahu tentang kebiasaan kota itu Bahwa semua pendatang baru Boleh meminang wanita yang pertama ditemuinya Dengan syarat wanita tersebut bersedia Dimana aku bisa menemukan wanita? Tanya Sang Sultan Pergilah ke tempat pemandian umum Dan tunggulah di depan tempat itu Kata si tukang besi menjelaskan Maka pergilah Sang Sultan ke sana Tak berapa lama keluarlah wanita cantik Sang Sultan bertanya kepadanya Apakah kau sudah menikah? Wanita tersebut menjawab sudah Jadi ia harus menanyakan wanita berikutnya Kali ini yang keluar adalah wanita berparas jelek Karena tak mau punya istri buruk rupa Sang Sultan tidak menanyakannya Lantas keluarlah wanita berikutnya Yaitu seorang gadis cantik Yang lebih cantik dari yang pertama Apakah kau sudah menikah? Tanya Sang Sultan Gadis tersebut menjawab belum Tapi karena penampilan Sultan yang seperti gelandangan Gadis tersebut menolak ketika diajaknya menikah Selepas kepergian gadis itu Sang Sultan termenung sambil meratapi nasibnya Tiba-tiba ada seorang lelaki datang menghampirinya Wahai Tuhan Aku diperintah ke sini untuk menjemputmu Mari ikut aku Kata si lelaki Sang Sultan pun mengikuti lelaki itu Dan dibawa ke sebuah rumah yang sangat indah Kemudian ia dipersilahkan duduk di salah satu ruangan yang megah Setelah berjam-jam lamanya menunggu Datanglah empat wanita cantik dengan berpakaian indah Mereka mengantarkan wanita kelima yang kecantikannya melebihi mereka Bukankah dia gadis terakhir yang aku jumpai saat di pemandian umum Kumam Sang Sultan Kemudian gadis itu mengucapkan selamat datang Dan mengatakan bahwa ia telah bergegas pulang untuk menyiapkan kedatangannya Dan mengenai penolakannya tadi Itu sebenarnya sekedar basah basi Yang dilakukan oleh setiap wanita apabila berada di jalan Tak lama menyusul sebuah hidangan yang lezat Dan jubah indah yang disiapkan untuk Sang Sultan Akhirnya menikahlah keduanya Selama tujuh tahun Sang Sultan menetap di sana Dan dikaruniai tujuh orang anak Selama itu pula Sang Sultan sering menghambur-hamburkan kekayaan istrinya Sehingga dalam waktu kurun tujuh tahun Kekayaan istrinya ludes tak tersisa Kini istrinya menuntut Sang Sultan Untuk menanggung kebutuhan dia dan anak-anaknya Kemudian Sang Sultan teringat pada sahabatnya yang pertama kali ditemuinya di kota itu Yaitu seorang tukang besi Sang Sultan pun kembali menemuinya untuk meminta nasihat Karena Sang Sultan tidak memiliki kemampuan apapun untuk bekerja Ia disarankan pergi ke pasar untuk menjadi kuli Dalam sehari meskipun ia telah mengangkat beban yang sangat berat Ia hanya bisa mendapatkan sepersepuluh dari uang yang dibutuhkan guna menghidupi keluarganya Hari berikutnya Sang Sultan pergi ke pantai Tempat di mana dulu pertama kali ia datang ke sini Sesampainya di sana ia hanya duduk terdiam dan kembali merenungi nasibnya Kemudian ia memutuskan mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat Pada saat itu mendadak ia berada kembali di istananya Bersama-sama dengan Syekh Syihabuddin dan segenap pejabat kerajaan Sang Sultan pun merasa bahagia dan tak henti-hentinya bersyukur Ketika ia menoleh ke arah Syekh Syihabuddin Amarah Sang Sultan langsung bergejolat Hai orang jahat Tujuh tahun aku dalam pengasingan Tujuh tahun aku menghidupi keluarga dan harus menjadi kuli Apakah kau tidak takut kepada Allah Hingga berani melakukan hal ini terhadapku Bentak Sang Sultan Wahai Sultan peristiwa yang kau alami tidaklah seperti yang kau pikirkan Tutur Syekh Syihabuddin Maksudmu bagaimana? Tanya Sang Sultan tak mengerti Kejadian itu hanya sesaat Yakni saat kau mencelupkan wajah ke dalam air Bukan tujuh tahun Kata Syekh Syihabuddin memberitahu Sepontan Sang Sultan terkejut mendengarnya Bagaimana mungkin? Pikir Sang Sultan Ia pun lalu menanyakan hal itu kepada seluruh pejabat istana Dan mereka pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Syihabuddin Akan tetapi Sang Sultan sama sekali tidak mempercayai sepatah katapun Ia lalu segera perintahkan prajurit untuk menangkap dan memenggal kepala Syekh Syihabuddin Syekh Syihabuddin yang sudah menduga perilaku Sang Sultan langsung menunjukkan karomah lainnya Dalam sekejap tiba-tiba ia menghilang dan sudah berada di kota Damascus Dimana jarak antara Mesir dan Damascus butuh waktu seminggu perjalanan Kemudian dari kota Damascus Syekh Syihabuddin mengirim surat kepada Sang Sultan Surat tersebut berisi sebagai berikut 7 tahun telah berlalu bagi Tuhan Seperti yang telah Tuhan rasakan sendiri Padahal yang Tuhan alami hanya sesaat saja ketika wajah Tuhan tercelup di air Hal tersebut terjadi karena adanya kuasa Allah Tujuan saya melakukan itu saya bermaksud membuktikan tentang kebenaran kisah Mi'raj Rasulullah Bukankah menurut kisah itu tempat tidur Nabi masih hangat dan kendi air itu belum habis isinya Yang penting bukanlah terjadi atau tidaknya peristiwa itu Segalanya mungkin terjadi Namun yang penting adalah makna kenyataan itu Peristiwa yang Tuhan alami tak ada maknanya sama sekali Sedangkan peristiwa Mi'raj Rasulullah mengandung makna yang luar biasa Setelah membaca surat tersebut Sang Sultan pun baru menyadari Dan sejak saat itu ia mempercayai adanya perjalanan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Kisah ini dinukil dari buku kisah-kisah sufi karya Idrissah Wallahu'alam bisawab Kisah selanjutnya Kisah seorang rahib yang mendatangkan hujan dengan tulang manusia Terjadi di masa ulama besar yang bernama Hasan al-Askari Di dalam kitabnya yang berjudul Asawaiku al-Muhriqoh Al-Imam Ibn Hajar al-Haitami menulis sebuah kisah Ketika al-Hasan al-Askari dipenjara terjadilah musim paceklik yang parah Hujan tidak mau turun selama bertahun-tahun Kemudian Khalifah al-Muhtamid bin Mutawakil Memerintahkan segenap rakyatnya yang beragama Islam Berkumpul di suatu lapangan untuk melaksanakan sholat istisko selama tiga hari Namun ternyata tidak ada hasilnya Kemarau panjang masih saja melanda negeri tersebut Karena hujan tak kunjung datang Lalu seorang rahib di wilayah tersebut Mengumpulkan orang-orang yang beragama Nasrani Kumpul di sebuah lapangan Yang tempoh hari digunakan untuk melaksanakan sholat istisko Di tengah-tengah para pengikutnya Sang rahib mengulurkan tangannya ke langit Dan tiba-tiba saja hujan langsung turun dengan amat derasnya Di hari yang kedua Sang rahib kembali mengumpulkan pengikutnya yang beragama Nasrani Ia pun mengulurkan tangannya Dan hujan kembali turun sangat deras Peristiwa menakjubkan ini Membuat orang-orang Islam yang masih bodoh Menjadi bimbang dengan keimanannya Bahkan ada sebagian yang murdad Dan beralih memeluk agama Nasrani Hal ini tentu saja membuat khalifah Al-Muqtamid resah Namun ia juga tak mungkin memaksa rakyatnya yang murdad Untuk kembali memeluk Islam Maka ia memutuskan untuk meminta bantuan ulama besar Yang bernama Hasan Al-Askari Beliau adalah seorang ulama keturunan Daripada Nabi Muhammad SAW Padahal saat itu Hasan Al-Askari Sedang mendekam di dalam penjara Karena dianggap melawan pemerintah Atau yang sering kita sebut radikal Setelah Hasan Al-Askari menghadap khalifah Al-Muqtamid Sang khalifah mengungkapkan kegelisahannya kepada Al-Hasan Temuilah umat kakekmu Muhammad Sebelum mereka semua binasa Perintah sang khalifah Perintahkan orang-orang keluar dari rumahnya Aku akan menghilangkan keraguan mereka Balas Al-Hasan Hari itu Hasan juga berbicara kepada khalifah Beliau meminta agar melepaskan teman-temannya dari penjara Dan khalifah pun melepaskan mereka Pada keesokan harinya Berkumpulah semua rakyat Baik yang beragama Nasroni Maupun yang beragama Muslim Setelah Al-Hasan selesai memimpin sholat istisqoh Dan berdoa meminta hujan Beliau lalu mempersilahkan Sang Rahib Untuk bergantian memanjatkan doa Di tengah para pengikutnya yang beragama Nasroni Sang Rahib mengangkat tangannya ke arah langit Langit pun seketika berubah menjadi hitam Di saat itulah Al-Hasan memerintahkan para prajurit istana Untuk memegani tangan Sang Rahib Ternyata di tangan Sang Rahib terdapat tulang manusia Al-Hasan pun langsung merebut dari tangan Sang Rahib Tulang tersebut lalu ia sembunyikan di balik jubahnya Sekarang mintalah hujan Ucap Al-Hasan kepada Sang Rahib Sang Rahib kembali mengangkat tangannya dan berdoa Tapi yang terjadi Kumpalan awan yang tadinya muncul Kini justru malah menghilang Matahari kembali bersinar menerangi awan Melihat hal itu Semua rakyat menjadi heran Termasuk Sang Khalifah sendiri Apa yang kau rebut dari tangan Sang Rahib Wahai Hasan? Tanya Sang Khalifah penasaran Ini adalah tulang seorang nabi Rahib ini mendapatkannya dari salah satu kuburan nabi di jaman Bani Israel Apabila tulang seorang nabi ditunjukkan ke arah langit Tentulah saat itu juga langit akan mencurahkan hujan yang lebat Jawab Al-Hasan Untuk membuktikannya Al-Hasan kemudian mengangkat tulang tersebut ke arah atas langit Hujan pun langsung turun amat deras mengguyur wilayah tersebut Atas kejadian itu Hilanglah keraguan masyarakat muslim Sebab selama ini Terkabulnya Sang Rahib meminta hujan bukan karena doanya Akan tetapi karena yang menyimpan tulang seorang nabi Setelah itu Al-Hasan kembali ke rumahnya dengan tenang dan dimuliakan Semenjak itu juga Khalifah Al-Muqtamid bin Mutawakil Terus menjalin silaturahim setiap waktu hingga Al-Hasan wafat Beliau meninggal pada usia 28 tahun Dan dimakamkan di samping ayah dan tamanya Wallahuaklam biso'a Kisah selanjutnya Diceritakan ada seorang saudagar kaya Mempunyai kolam yang airnya sangat dingin Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama Apalagi hingga separuh malam Saudagar itu pun membuat sayembara Siapa yang berani berendam semalam di kolamnya Akan diberi hadiah sebanyak 10 dinar Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya Namun tidak ada yang mampu bertahan Paling lama sampai jam 12 malam Pada suatu ketika Ada seorang pengemis mendatangi rumah saudagar itu Tuan, berilah hamba sedekah Ucap si pengemis Bagaimana kalau kamu mengikuti sayembara saja yang sedang saya adakan Sahut saudagar kaya Kalau kamu lolos Kamu bisa pulang membawa uang banyak Yaitu 10 dinar Yang perlu kamu lakukan hanya berendam di kolamku dari malam sampai pagi Bila kamu bertahan berarti kamu menang Kemudian si pengemis mencelupkan kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam Air kolam ini dingin sekali Kata si pengemis dalam hati Baiklah Tuan, akan ku coba Jawab si pengemis Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ Kata si saudagar Pada malam harinya si pengemis datang lagi ke rumah saudagar kaya untuk menerima tantangannya Sekarang sudah jam 8 malam Silahkan kamu berendam di dalam kolam itu Tapi kamu tidak boleh keluar Sebelum jam 6 pagi Ucap saudagar kaya itu Masuklah si pengemis ke dalam kolam Menjelang tengah malam Ia pun mulai merasakan kedinginan Sampai tidak tahan lagi Dan ingin rasanya keluar Tetapi Karena mengharap hadiah 10 binar Ditahannya maksud itu sekuat tenaga Ia kemudian berdoa kepada Allah Agar airnya tidak terlalu dingin Ternyata doanya dikabulkan Ia tidak merasa kedinginan sama sekali Kira-kira sekitar jam 2 pagi Anak si pengemis datang menyusul Ia khawatir Jangan-jangan bapaknya mati kedinginan Namun hatinya sangat gembira Ketika melihat bapaknya masih hidup Kemudian ia pun menyalakan api Di tepi kolam dan menunggunya sampai pagi Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi Si pengemis langsung keluar dari kolam Dan buru-buru menemui si saudagar Untuk meminta upahnya Namun saudagar itu menolak membayar Aku tidak mau membayar Karena anakmu membuat api di tepi kolam Wajar saja bila kamu tidak kedinginan Si pengemis tidak mau kalah Panas api itu tidak sampai ke badan saya tuan Selain apinya jauh Saya akan berendam di dalam air Masa iya api bisa masuk ke dalam air Aku tetap tidak mau membayar upahmu Kata saudagar itu ngotot Sekarang terserah kamu sajalah Mau melapor atau berkelahi denganku Tantangnya Dengan perasaan kecewa Pengemis itu pun pulang ke rumah Sudah kedinginan setengah mati Tapi tidak mendapatkan upahnya Keesokan harinya Ia pun datang ke istana Untuk mengadukan penipuan itu Kepada seorang hakim Hakim itu malahan membenarkan Sikap saudagar kaya tersebut Lantas ia berusaha mengadu Ke pejabat istana lainnya Namun ia tetap saja disalahkan juga Kemana lagi aku mengadukan nasibku ini Kata si pengemis dengan nada putus asa Terpaksa ia kembali pulang Dengan harapan kosong Di sepanjang perjalanan Ia terus menangisi nasibnya Hei pak tua Kenapa kau terlihat murung Padahal cuacanya sedemikian cerah Tiba-tiba seseorang menegur si pengemis Ternyata orang itu adalah Abu Nawas Memang benar Hamba sedang dirundung malang tuan Jawab si pengemis Lantas ia pun menceritakan musibah Yang menimpa pada dirinya Oh jadi itu penyebabnya Tukas Abu Nawas Insya Allah Aku dapat membantumu Menyelesaikan masalahmu Besok datanglah ke rumahku Dan lihatlah caraku Niscaya kamu menang dengan izin Allah Terima kasih banyak tuan Hanya tuan yang bersedia menolongku Kata si pengemis dengan mata berbinar Lantas keduanya pun berpisah Abu Nawas yang rencananya akan pulang ke rumah Mengurungkan niatnya Ia memutuskan untuk datang ke istana menghadap sang raja Apa kabar hai Abu Nawas Sapa Baginda begitu melihat kehadiran Abu Nawas Ada keperluan apa datang kemari Alhamdulillah kabar saya baik yang mulia Jawab Abu Nawas Jika tidak keberatan Baginda saya undang ke rumah Sebab saya punya hajat Kapan waktunya Beritahu aku Aku pasti akan datang Sahut Baginda Raja Hari Senin jam 7 pagi tuanku Jawab Abu Nawas Baiklah Nanti hari Senin aku datang ke rumahmu Sepulangnya dari istana Abu Nawas melancarkan misi yang kedua Yaitu mendatangi rumah saudagar yang punya kolam Setelah itu Abu Nawas pergi ke rumah hakim Dan pembesar-pembesar lainnya Yang pernah dihubungi oleh si pengemis Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan Untuk datang ke rumahnya Senin depan Singkat cerita Hari Senin pun tiba Rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu undangan Termasuk Baginda Raja Setelah semuanya terkumpul Abu Nawas minta izin untuk pergi ke belakang rumah Ia kemudian menggantung tinggi-tinggi Sebuah periuk besar yang berisi beras pada sebuah pohon Ia juga menyalakan api di bawahnya Tunggu-punya tunggu Abu Nawas masih saja di belakang rumah Maka Baginda pun memanggil Abu Nawas Hai Abu Nawas Nasinya sudah masak belum? Ia pun menjawab Tunggulah sebentar lagi Baginda Baginda pun bersabar dan hidup kembali Namun ketika matahari telah sampai ke upun-upun Ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu Perut mereka mulai merasakan keroncongan Menunggu hidangan Abu Nawas yang tak kunjung matang Hei Abu Nawas bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar Kata Baginda tak sabar Sebentar lagi Baginda Sahut Abu Nawas Baginda mencoba bersabar Ia kemudian duduk kembali Tetapi ketika waktu suhur sudah hampir habis Tak juga ada hidangan yang keluar Baginda sudah mulai tak sabar lagi Ia pun menyusul Abu Nawas di belakang rumahnya Diikuti para tamu-tamu lainnya Mereka penasaran Apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh Abu Nawas Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya Hei Abu Nawas mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya Baginda Hamba sedang menanak nasi Baginda Sebentar lagi juga matang Jawab Abu Nawas Menanak nasi? Mana periuknya? Tanya Baginda heran Ada tuanku Jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas Ada Tanya Baginda Mana? Ia mendongakkan wajahnya ke atas Mengikuti telunjuk Abu Nawas Terlihat di atas sana Sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah Hei Abu Nawas Sudah gilakah kamu? Tanya Baginda Raja Memasak nasi bukan begitu caranya Periuk di atas pohon Apinya di bawah Tamu tunggu 10 hari pun Beras itu tidak bakalan jadi nasi Atau jangan-jangan Kamu sengaja mau mempermainkan aku lagi ya Arti Baginda Raja Begini Baginda Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya Ia pun menceritakan Seorang pengemis yang telah ditipu saudagar kaya Si pengemis tidak mendapatkan upah Atas tantangan yang berhasil ia lakukan Tantangan apa itu? Tanya Baginda ingin tahu Berendam di kolam semalaman Baginda yang mulia Balas Abu Nawas Tapi sayang Saudagar kaya itu mengingkari janjinya Alasannya anak si pengemis membuat api Yang jaraknya jauh dari pinggir kolam Apakah masuk akal Api itu bisa menghangatkan si pengemis Yang sedang berendam di kolam Tapi saat si pengemis meminta keadilan Kepada hakim dan para pejabat istana Mereka malah membenarkan sikap saudagar kaya itu Sekarang Baginda lihat sendiri Apakah mungkin Beras yang ada di periuk atas sana Bisa masak menjadi nasi Sedangkan apinya ada di bawah tanah Jauh dari periuk Baginda Raja menjawab Boro-boro bisa menjadi nasi Akhirnya jadi panas saja tidak mungkin Nah itulah maksud perbuatan hamba Paduka yang mulia Ujar Abu Nawas Hamba hanya meminta keadilan Untuk si pengemis itu Dan mereka yang telah menjalimi si pengemis Semuanya ada di sini Berkumpul bersama Baginda di rumah saya Saudagar kaya itu Wajahnya mendadak menjadi pucat pasi Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas Begitu pula dengan hakim dan para pejabat istana Sekarang begini saja Kata Baginda Raja Saudagar itu harus membayar si pengemis 10 kali lipat Yaitu 100 dirham Dan dihukum selama satu bulan Karena telah berbuat salah kepada orang miskin Sementara hakim dan para pejabat istana Yang terlibat Masing-masing dihukum 4 hari Karena berbuat tidak adil Dan menyalahkan orang yang benar Begitulah cara unik Abu Nawas Dalam menyelesaikan persoalan Si pengemis pun berterima kasih kepada Abu Nawas Karena ia bukan hanya mendapat 10 dinar Melainkan 100 dinar 10 kali lipat dari jumlah yang tak ia duga Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih kepada yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh